Ikatan Alumni Keluarga Pelajar Mahasiswa Kalimantan Timur atau disebut IAK PMKT Cabang Kaltara akhirnya menggelar musyawarah cabang pertamanya di Gedung Serbaguna Pemkot Tarakan pada Minggu 17 September kemarin. Dalam musyawarah pertama ini dihadiri oleh Komandan Kodim 0907 Tarakan, Danion 613 Raja Alam, Damsat Brimob, Kejari Kota Tarakan, dan Kapolres Tarakan. Ketua Panitia Dr. Andes Haji Muhammad Agang Sinja mengatakan, kurang lebih 200 alumni IAK PMKT hadir mengikuti musyawarah ke satu ini. Digelarnya musyawarah sesuai dengan perintah dari Dewan Pimpinan Pusat IAK PMKT Kota Samarinda, di mana Ketua Umum IAK PMKT merupakan Gubernur Kaltim Isran Nur dan diikuti 5 kabupaten dan kota yang mengikuti musyawarah di Kota Tarakan. Insya Allah, mohon doa restu, dan kami selalu kompat untuk membantu pembangunan yang ada di Provinsi Kalimantan Utara, khususnya di se-entero Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mohon doa restu, seluruh masyarakat Kalimantan Utara, kami siap untuk melatih dan mengikut pembangunan yang ada di Provinsi dan NKRI pada umumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun persiapan musyawarah ini membutuhkan waktu selama kurang lebih 2 minggu, di mana semua dana yang berhasil terkumpul merupakan hasil dari swadaya dari para alumni, dan akhirnya bisa terlaksana musyawarah dengan sukses dan lancar. Adapun para alumni tersebar di 5 kabupaten dan kota yang ada di Kaltara, yaitu dari Tarakan, Nenukan, Bulungan, KTT, dan Malinau, karena menurut kaedah organisasi sudah terwakili di seluruh Kaltara. Jadi persiapan yang kami lakukan hanya cukup 2 minggu kalau nggak salah. 2 minggu. 2 minggu. Begitu datang surat mandat untuk membentukkan Ikatan Alumni Provinsi Kalimantan Utara, yang dimandatkan kepada saudara kami, insya Allah akan terpilih menjadi ketua umum yang akan memimpin 3 tahun pertama. Nah, semua dana yang disampaikan oleh Pak Kalimantan Utara umum tadi adalah swadaya dari semua alumni, sehingga kami bisa melaksanakan pekerjaan ini begitu sukses dan lancar. Diperkirakan sekitar 200 alumni yang hadir pada hari ini. Kalau boleh tahu tadi dari mana saja Pak yang datang? Alumni-alumni dari mana saja Pak? Nah, alumni ini tersebar di 5 kota kabupaten, di Seintero, Kalimantan Utara ini. Antara lain yang banyak datangnya adalah dari kota Tarakar. Nah, yang kedua dari Nenuka, dari Bulungan, dari KTT, dan yang terakhir adalah dari Malinois. Jadi menurut kaedah-kaedah organisasi, kami sudah terwakili di seluruh provinsi yang ada di Kalimantan Utara ini. Sementara itu, Ketua Terpilih IAK PMKT Cabang Kaltara, Haji Abdul Kair mengungkapkan, DPP IAK PMKT Samarinda memberikan mandat kepada dirinya untuk melaksanakan musjab secara sederhana. Ia berharap musjab IAK PMKT Kaltara bisa terlaksana dengan baik dan provinsi Kaltara terus maju dan lebih baik ke depannya. Alhamdulillah, setelah saya kumpul dengan kawan-kawan, walaupun kami di umurnya sudah cukup lumayan, tapi semangatnya saya lihat jauh lebih tinggi dari yang muda-muda. Jadi kita laksanakan hari ini dengan segala daya upaya kami dan pembiayaannya juga kami laksanakan secara pribadi, 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 pembiayaannya. Sehingga Alhamdulillah ini mungkin lebih besar dari Kalimantan Timur agak. Sudah begitu lama meluas dan ini menjadi salah satu tanda bahwa Kalimantan Timur adalah lebih baik dari yang sekarang. Ditambahkan, Ketua Harian DPP IAK PMKT Samarinda, Dr. Insinyur Haji Julfakar, menyampaikan permohonan maaf atas ketidakhadirannya pada musjab pertama IAK PMKT Cabang Kaltara ditarakan. Namun, ia menyambut gembira atas digelarnya musjab cabang Kaltara pertama tersebut yang berjalan dengan baik. Diinformasikannya, jika tak ada arah melintang, musyawarah kerja nasional KPMKT se-Indonesia akan segera digelar pada 27 September mendatang. Kita rencananya, nanti akan kami komplekasi kembali pada tanggal 27 September. Itu kita ada musyawarah kerja nasional, Hewan DPP Pusat, Ikatan Alumni, Keluarga Pelajar, Masiswa Pernama Timur. Se-Indonesia. Se-Indonesia. Nah, nanti akan kami komplekasi kembali dengan Pak Ketua, Ketua Umum. Apakah tanggal tersebut sudah fix? Kalau masih ada perubahan, nanti akan kami sampaikan komplekasi selanjutnya. Bekerja dan berjuang berbakti sepanjang hayat. Nah, itu foto kita itu. Sehingga, kita-kita ini, tua dalam usia saja, tapi setiap dengan foto kita tadi, kita akan berkarya dan berbakti sepanjang hayat. Kemudian, tema yang kita usung dalam Mubus keempat, itu bagaimana Kaltip membangun sumber daya manusia yang berkualitas dan berintegritas. Itu yang poin-poin penting yang bisa saya sampaikan. Semoga selera kerja wilayah bisa berhasil dengan sukses dan terbentuklah suatu pengurusan yang berpampak bagi kita semua. Sekian, wabilahi topik walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kegiatan mescap usai, seluruh Ikatan Alumni KPMKT Cabang Kaltara lanjut berjiarah ke Makam Ayah Anda, Dr. Haji Yusuf Eska di Makam Pahlawan Kesumabang, Satarakan. Untuk diketahui, Dr. Haji Yusuf Eska adalah salah satu pendiri KPMKT dan IAKPMKT.